Terima kasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Kabar terbaru dari Arya Saloka pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta Kabarnya kontrak Arya Saloka di Ikatan Cinta selesai bulan Juli tahun 2023. Kabar terbarunya Arya Saloka tidak mau memperpanjang kontraknya. Di mana Arya Saloka mengikuti jejak Amanda Manopo dan Evan Sanders yang sudah keluar terlebih dulu. Sebagai pemeran utama, di mana sekarang Arya Saloka sedang menikmati detik-detik terakhirnya sebagai Aldebaran. Kira-kira apakah yang akan terjadi dengan sosok Aldebaran saat sang pemilik raga keluar dari Ikatan Cinta? Petinggi MNC terus membuju Arya Saloka untuk tetap bertahan dan memperpanjang kontraknya di Ikatan Cinta. Namun, Arya Saloka sudah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Ikatan Cinta. Arya Saloka pun seolah menghibur netizen lewat aplikasi Trip dengan caption yang kocak. Kabarnya Ikatan Cinta tetap lanjut meski tanpa Aldebaran. Lalu mau dibawa ke mana cerita Ikatan Cinta? Sementara Amanda Manopo kini nampak berbahagia dengan aktivitasnya sendiri. Padahal diketahui sejak dulu Amanda Manopo dan Arya Saloka tak dapat dipisahkan. Mereka berdua layak dijuluki Romeo dan Juliet, peran dan kisah cintanya sangat menyentuh dan bikin terharu. Tetapi semua itu kini tinggal kenangan saja. Sementara terbaru ini, meskipun Amanda Manopo telah menjadi bintang di sinetron lain, hal itu tidak mampu mendongkrak populatitasnya. Lantaran Amanda Manopo tidak berperan bersama Arya Saloka. Lantas salah satu fans menanggapi unggahan petinggi Rikti agar Amanda Manopo dan Arya Saloka dibuatkan sinetron baru. Banyak memang yang meminta agar Amanda dan Arya disatukan lagi dalam sebuah sinetron yang mengisahkan percintaan. Tetapi hal tersebut belum sitanggapi serius oleh penggimeng pictures. Lalu apakah hal tersebut segera mendapat respons? Kita tunggu saja. Sebagai informasi, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pihak MNC Pictures atau dari Arya Saloka langsung soal hengkan dari sinetron Ikatan Cinta. Dalam alur cerita Ikatan Cinta, Aldebaran sedang meneror Mario untuk balas dendam sudah membuat Reyna trauma. Kala itu, Aldebaran tertawa puas saat melihat Mario minta tolong ketakutan. Bahkan, tak main-main Aldebaran juga meneror Mario dengan kawanan ular yang disimpan di kamar mantan Raisa. Mario pun sangat ketakutan karena banyak sekali ular di kamarnya. Aldebaran melihat dari rekaman jika Mario sangat ketakutan. Aldebaran cekikikan melihat Mario yang dikenal tegas ternyata takut juga. Ternyata baru kali ini Aldebaran melakukan aksi teror pada musuhnya. Sebab, sebelum-sebelumnya saat menghadapi musuh Aldebaran tidak melakukan aksi teror seperti ini. Aldebaran ternyata sengaja melakukan ini untuk memberi pelajaran pada Mario. Sebab segala perbuatan Mario sudah sangat keterlaluan karena saat ini menyangkut Reyna. Kemungkinan Mario amat tersiksa dengan teror yang menimpa kepada dirinya. Amanda Manopo menjadi salah satu artis Indonesia dengan jumlah following 0 di Instagram. Baru-baru ini, aktris cantik tersebut menjawab alasan tidak follow siapapun di Instagram. Dalam penggalan video yang diunggah akun TikTok at Mantra.News, Amanda menjawab pertanyaan wartawan mengenai akun Instagram miliknya yang tidak mengikuti akun apapun. Diakui oleh Amanda Manopo, alasannya karena ia tidak ingin ribet. Meskipun begitu, Amanda justru cukup rutin dan aktif di beberapa media sosial seperti TikTok dan Instagram. Saya tidak mengikuti orang-orang dari kapan tahu, karena saya gak mau ribet ujarnya singkat. Mengenai unggahan-unggahan di TikTok miliknya, Amanda Manopo mengaku jika konten-konten tersebut hanya untuk seru-seruan semata. Konten-konten tersebut rupanya sudah diatur oleh manajemennya. Amanda Manopo diketahui baru saja bergabung di media sosial TikTok. Dirinya bahkan kerap membuat berbagai konten unik di akun miliknya tersebut. Tak jarang video Amanda mengisi kolom FYP di aplikasi ini. Ketika ditanya mengenai caranya menghadapi isu miring yang santer beredar, Amanda Manopo justru tidak memberi tanggapan apapun. Dirinya malah menyampaikan candaan dengan wartawan yang berada di lokasi tersebut. Aktris Amanda Manopo kini sedang jadi sorotan efek kesuksesannya membintangi sinetron cinta tanpa karena RCTI. Sinetron ikatan cinta yang masih dibintangi aktor Arya Saloka pun ikut jadi sorotan. Hal ini lantaran dulu Amanda Manopo juga sukses membintangi sinetron ikatan cinta. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!